1, 2, 1 2, 1 Saluuu Oke guys Oke guys Baik lagi bersama kita Bertiganya Halo guys Hari ini kita ada Tidak ada Kita di acara-acaranya Warping Ini pes hari yang ke-7 Kita Alhamdulillah diundang Jadi tamu spesial Ini temen saya Nanti jadi MC nya Ini om Pengisi acara Acara suara Nanti pembukaan Saya biasa di Youtube kan Assalamualaikum Nanti saya takutnya gitu guys Pernama Yahudimuruh Yahudimuljasad Hadir Jadi ini tempatnya Kita ada di The Genesis Cafe Jalan Piran Cahekek Dangde Cukup tempatnya Jadi kita tempat Berada di rooftop ya Tempatnya buat kalian yang bukan nongkrong Jadi nanti acaranya ada Live akustik Terus kambutan Ketua Dari Warping ya Jadi stay tune terus Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Nah ini guys Jadi tema acaranya ini 10 sifat magnetis Yang pertama berakhlak mulia Anjay Asal 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 Sifat 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 Adi Ketua Si Ada pembukaan, ada sambutan Sambutan perwakilan komunitas Penyiapan room komunitas Akustik Penyampaian Penyampaian Langsung habis istirahat kita lanjut ke Ceremona yang Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya terima kasih Buat teman-teman komunitas Yang sudah diundang Untuk acara Ini part yang ketujuh tahunnya Mungkin dari saya Sangat berterima kasih Sudah ikut berpartisipasi Untuk acara kali ini Langsung aja untuk sambutan dari Pegina Pegina warping ya Agus Makanya abis di atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara kami Terima kasih juga Dari teman-teman komunitas Ips ST Sao Yunan Yang sudah berkontribusi Untuk membantu Terserah negaranya Acara kami Teman-teman Alhamdulillah Saat ini Warping menginjak Ketujuh tahun Alhamdulillah Selama tujuh tahun Pase-pase Yang kami lewati Cukup terjat Dan Alhamdulillah Sampai Dengan saat ini Warping sudah Tujuh tahun Berkesimpun dalam dunia komunitas Tentu saja Warping sampai saat ini Jika tidak ada Dukungan dari berbagai pihak Tidak akan Sampai saat ini Termasuk Di Rancai Kek ya Di Rancai Kek Alhamdulillah Kami dipasilitasi Oleh Ibu Yena Untuk bisa Mengelola tempat ini Mudah-mudahan Tempat ini Bisa Kami manfaatkan Sebaik bukit Untuk Teman-teman Dari Timur mungkin Dari Pak Ang Alhamdulillah Sudah hadir Dan Bisa Menjembangkan Apa ini Jenis mesinnya Dog 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 and Dog 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 Sebenarnya ada Beberapa komunitas yang Men-support acara kami Di antaranya ada Brood Brood Tim Sauduna Tim Bangus Silly Boy Strong and Brother IPS ST Stand Together Warbill Crazy Woman Kok 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 Warbill Warbill Warcom Warje Win WM Taker Dan Ghost and Roll Terima kasih banyak Teman-teman Teman-teman Sudah berkontribusi Kontribusi Di acara kami Mudah-mudahan Apa yang Teman-teman Jumlahkan Dari kami Itu menjadi Satu mantan Untuk kami Kembali itu Sambutan dari kami Oh ya Nanti Nanti Kita ada Ruh komunitas Ruh komunitas Kita rangkum Menjadi Sepuluh Sifat Magnetis Jadi selama Tuhuh tahun Kita berkecipung Di dunia komunitas Alhamdulillah Kami Menemukan Satu Indikator Indikator Dimana Indikator ini Tidak hanya Bisa Diterapkan Dalam komunitas Warfing saja Tapi hal ini Dari hasil Observasi kami Dari hasil Penelitian kami Bahwa Ruh komunitas ini Ternyata Bisa Diterapkan Di semua Jenis komunitas Dari Dari semua Kultur komunitas Ruh komunitas ini Bisa dimanfaatkan Mungkin teman-teman Sudah Sudah Dapat Kami Buat Satu Poster Untuk Dijadikan Super N Nah Ini adalah Ruh komunitas kami Dan mudah-mudahan Ruh komunitas itu Tidak hanya Sekedar bisa Diterapkan Dua Tapi Seluruh komunitas Itu bisa Menerangkan Sepuluh sifat Magnetis Kenapa Kita Coba Rangkum menjadi Sepuluh sifat Magnetis Ya karena Dari Hasil Silaturahmi kami Ternyata Banyak Kasus-kasus Di komunitas Yang Akhirnya Membuat komunitas itu Cerai-berai Membuat komunitas itu Taburan Membuat komunitas Atau Komunitas Atau Komunitas Atau Internal Tanah komunitasnya Sendiri Acah-acahan Gitu Makanya Sepuluh sifat Magnetis itu Bisa ditanamkan Di masing-masing Member Atau Di Setiap komunitas Kenapa Karena Sepuluh sifat Magnetis itu Dari hasil Penelitian kami Jika Salah satunya Tipangan Kalau tidak ada Itu Itu akan Berakibat Sangat patah Kenapa Saya bisa-bisa Bisa dilawan Demikian Karena Itu Terjadi Di Warping Sendirilah Gitu Dari Pas Setujuh tahun Itu Ada Pas Setahun Demi tahun Kami merasakan Hal yang Berbeda Atau Kesulitan-kesulitan Dalam Memanaj Akhirnya Setelah Alhamdulillah Tujuh tahun Kami bisa menemukan Sepuluh Formula ini Untuk bisa Mengatasi Segala macam Permasalahan Dalam komunitas Dan mudah-mudahan Sepuluh sifat Magnetis itu Dari teman-teman Komunitas Sama-sama Bisa menarangkan juga Dan nanti Di acara Seremonial Insya Allah Kita Sama-sama Akan Menandatang Dari Perwakilan Komunitas Menandatang Ini Jadi bahasanya Kami adalah Komunitas Yang dirimukan Komunitas Lain Kami Ketua Atau Koordinator Yang dirimukan Lembarnya Kenapa Kami simpulkan Demikian Ya Alhamdulillah Dari hasil Yang kami dapat Setelah Menanamkan Sepuluh sifat Magnetis ini Inilah yang hasil Hasilnya yang kami dapat Gitu Jadi Ya bukan Bukan maksud Kami untuk Aku Upaya Menutuh Tapi Ini bisa Teman-teman Coba Sama-sama Diterapkan Ke komunitas Masing-masing Jadi Ini bisa Dikaji Satu Satu persatu Poin demi poin Hasilnya Dicoba Diterapkan Ke setiap Atau Koordinator Masing-masing Misalnya Koordinator Akan Dirimukan Yang kedua Ada sambutan Dari Pak Silahkan Oke Selamat Siap Kacar Kalo 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 Nah kali ini Saya Tidak memperwakili Secara Keseluruhannya Karena saya datang Dengan ingin Raku Ayo rasakannya Kalo kabar udah Selatan Khususnya Kawan-kawan Yang Di selatan Oke Dia bawa kawan-kawan Di Kalo cekasana Yang mau gak Wengkul Yatanya Hiji Kanyaan Kawarping Yang kalian Semua Warpink Benar sama Saya Asak-kakaranya Tempat Dia Tempat dia bisa dikelola Ke komunitas coba lambun te dari nah, ti dari dulu saya tau gitu kan yang kawan-kawan di timur cuman kawan-kawan dari timur mungkin nah, nyak mungkin sekarang ke daun gitu ya, daun karena emang pasul gitunya, emang ayah pasul jadi lambun teori tentang organisasi, pasti mitos nanti kan antara kelahiran, kejayaan pasti kita turun di, mungkin kawan-kawan timur sekarang ada dalam pasul turun nah, buat kawan-kawan lamun bum turun lah, terus lah berinovasi lah ya, berpikir secara kreatif terus gitu kan dan mungkin saya langsung perkenalan ke kawan-kawan saya saya marah, isuning pemain band band yang doktor katanya tujuan saya kesini hanya untuk jadi saya ingin melestarikan dan mensosialisasikan antara kesenian saya so, agar tidak ada rasa ada yang membatasi gitu kan kan sekarang imajenya gitunya musik tradisionalnya dianggap dateng kuno gitu kan dan kampungan gitu kan nah, tapi lamun argumen saya mas anu disebut musiknya nyata bunyi bener tuh anu disebut musiknya bunyi coba keprog mas coba keprog di tempatnya malam nah, tujuan saya itu jadi saya membawakan seni tradisional ke arah modern agar kaum milenial sekarang berpikir jadi jangan jangan sampai ada seolah-olah rasa dikotomi gitu kan wah iya mah cuna tradisional cuna kiu-kiu-kiu butut cuna gitu kan seperti gitu kemarin oki sempet ngapai cuna kiri tete cerang iya lain kesini ada kesen rupa lain satu nya ebonya kiri kiri nah oki nya kiri gini kamu ngomong kan kesen rupa ini namanya kamu ngomong kan kesen rupa karuhun kan disebut karuhun ya ataupun juri bang bang karawokan atau jarian kan dia bakal mikir itu acara naun bener mungkin itu acara hajar nah seperti itu nah makanya saya ingin memperkenalkan seperti itu hanya sebatas musik gitu kan mata mata kenapa disebut dogs and roll gitu kan emang nyala munculoknya anama dogsnya kan anjing dogsnya anjing tapi sebenarnya anama dognya nyata alam musiknya dog-dog namun celoknya bener dognya anjing jungkir balik cenah dogs and roll saya apa sebenarnya rusuk kanying bener rusuk bisa gak anjing antara anjing setia-setia bener hewan paling setia nah kabugom masih kini bisa ningalkan anjing mah kemudian aku safung suara kemudian juga kemudian kirim seorang pun yang bisa merendahkanmu dan belajarlah terus mengalah agar tak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari 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 yang kau tumbuh caranya gak sempat caranya gak sempat caranya gak sempat ayo 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 hari 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 Bukan yang beri waktu kamu Yang berada di kita Aku beri padamu Doa Tuhan-Tuhan Semoga Tuhan Melindungi kami Sebaiknya tercapai semua Kau berada di kita Kau berada di kita Semoga 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 Sampai Semoga Terima kasih. 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 Terima kasih.